dan oke sob selamat datang kembali bersama Nuno disini dalam konten serunya sepak bola nasional kalian pasti udah tau gue mau bahas konten apa gue mau bahas kalau udah bilang konten sepak bola nasional yaitu tentang sepak bola Indonesia dan khususnya tentang debut timnas U23 kita di level piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar U23 gini 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 dalam segi permainan gue mau ngomong belak-belakan aja lah ngomong jujur aja semuanya Indonesia lebih unggul dari permainan dibanding timnas Qatar U23 oke baik itu dari passing dari kecepatan dari movement dari apa namanya great chances dari and passing dari syuting dari apa lagi ya dari syuting ya iya dari syuting cuman ya eh dari syuting gak dari syuting lebih unggul Qatar pokoknya secara keseluruhan Indonesia tuh mendominasi besar gitu lawan timnas Qatar U23 Indonesia eh berjiwa tinggi bermental bagus lawan tuan rumah dihadapan publiknya ya gini gitu kalau lawan tuan rumah yang banyak duitnya eh terus tau timnasnya eh kemampuannya yang gak berkompeten gak menghuni ya menghalalkan segala cara apalagi tuan rumahnya duitnya bener-bener segudang gak habis-habis kalau dibandingin sama Indonesia ya jauh gitu cuman Indonesia unggul dari segi permainan segala apapun tetap gak bisa mengalahkan wasitnya Indonesia bahkan lebih mengancam mengeluarkan permainan penyerangan tingkat tinggi contohnya ketika Marcelino, Ivar Jenner dan Rafael Strike bekerja sama dan diakhiri oleh keberanian untuk cut inside nya Rafael Strike ke dalam dan berakhir dengan shooting yang bagus dengan akurasi dengan apa namanya power yang yang merepotkan keeper Qatar dan ya walaupun shooting yang shootingnya glaser gitu kan tetapi masih membentur tiang gawang itu bener-bener momen ketika sebelum kejadian skandal penalti Rizky Rido oke skandal penalti menurut Rizky Rido menurut gua itu bener-bener gak layak penalti sih sop ada sentuhan Rizky Rido ketika mengayung tangannya gak kena sikut bagian tangan itu cuman bener-bener minim banget sisanya pemain Qatar malah masih kuat untuk menahan Rizky Rido setelah benturan dan akhirnya menjatuhkan diri itu bener-bener sentuhanan itu tipis banget dan pemain Qatar terlihat juga masih kuat gitu untuk berduel dengan Rizky Rido sebelum ya ada FAR bener-bener keputusan FAR itu memberatkan timnas Indonesia U23 kita dan kalau dibilang ya itu bener-bener duel kontak fisik kok adu fisik antara Rizky Rido dan pemain Qatar itu yang terjatuh di kotak penalti sentuhannya cuman sentuhan pertama dan itu tidak menggunakan sikut ada tangan sedikit masuk ke bagian muka dan itu yang dipakai oleh wasit FAR dan wasit utama untuk memberikan penalti ke timnas Indonesia dan itu kalau menurut gua secara pribadi itu gak layak banget penalti setelah gua juga tonton berulang-ulang kali cuplikannya lalu kartu merah Ivar Jenner terlihat jelas Ivar Jenner itu mengangkat kakinya menghindari benturan dengan pemain Qatar gitu tidak ada maksud Ivar Jenner malah menghindari benturan tetapi apa namanya wasit Qatar membelikan kartu kuning kedua untuk Ivar ya bener-bener gak layak banget orang jelas banget pemain Qatar kakinya masuk Ivar mengangkat sehingga mungkin kalau ada benturan juga cuman kepoles dikit doang gitu tapi kalau ih bener-bener kayak bener-bener Ivar gak ada niatan untuk melakukan pelanggaran jelas-jelas kakinya diangkat kalau kartu merah Ramadan Sananta oke lah jelas itu keras diambil dari belakang tapi gua gak demen banget melihat permainan Qatar yang dia dribble aja dia dribble melakukan terus ada kakinya kayak ketekuk gitu menyamping terus jadi lama lagi jadi ibaratnya gak ada respect-respectnya sama sekarang negara yang paling ditakuti di Asia itu katanya toh dia juaranya juga Piala Asia tahun lalu juga banyak kontrovia versialnya sob kalau menurut gua di pertandingan semifinal terus di pertandingan final juga ada kontroversial-kontroversial kalian lihat deh cuplikannya tetapi kalau lagi Witan ketika lolos dribble panjang dia melakukan tusukan lurus ke depan kakinya bener-bener disapu dua kaki oleh pemain Qatar dan wasit hanya memberikan kartu kuning yang tadinya udah mengeluarkan kartu merah digagalkan kembali gitu itu jelas banget itu jelas banget keuntungan Witan udah mendapatkan space kosong melakukan dribble panjang tetapi diambil dari belakang digunting dan itu seharusnya pelanggaran pelanggaran berat gitu karena emang udah posisinya udah bener-bener menguntungkan tim nasional Indonesia kita diambil dari belakang ceder ilanglah momen tersebut ya ya itu seharusnya kartu merah dan kenapa wasit udah mengeluarkan kartu merah malah menggagalkan kembali untuk untuk mengangkatnya malah menggantinya kartu kuning bener-bener pertandingan kontroversial lagi Marcelino Marcelino masuk ke dalam cut inside udah terbuka ruang kosong didorong dari belakang wasit bilangnya apa body balance apa masa body balance pakai begini apa itu tidak ada pelanggaran itu bener-bener kejadian yang gue sesalin juga masalah peluang open play Indonesia lah yang bisa merusak pertahanan lawannya bukan Qatar Qatar hanya bisa gol lewat set piece tapi gue akuin tendangan bebas gol keduanya itu keren gitu itu bagus tetapi sirisanya minus semuanya sisanya ambur adul semuanya permainan Qatar kalau Indonesia kalah dengan permainan open play Qatar yang bagus dari position krechan chess terus krechan chess terus and passing terus terus-terusukan dari winger ya gak masalah gitu kalau tetapi ini kalah dengan rusak kalah dengan apa ya kalah dengan ketidakjujuran dalam dunia sepak bola gitu jelas banget oke lah Qatar pengen menang tetapi tidak usah kelihatan banget gitu wasitnya membela kubu Qatar kelihatan juga Ivar sebagai apa namanya poroselangan permainan Indonesia dari passing-passingnya pemain Indonesia apa namanya sengaja banget kayak wasit pengen mengeluarkan Ivar Jainer kartu merah Ivar Jainer was patut kita naik banding untuk PSSI dan kebetulan PSSI dibuat sebelum gue buat konten ini juga dia udah melakukan protes kepada AFC maupun FIFA yaitu wajib itu harus terus kita dukung kasihan pemain-pemain timnas U2 kita yang sedang berjuang Qatar itu takut dari awalnya ketika pemain timnas kita ber 10 9 10 orang sudah bermain sudah berpengalaman bermain di timnas senior kelihatan banget jam terbangnya memberikan permainan yang berbeda lebih taktis secara passing-passing membuka ruang Qatar itu gak bisa begitu hanya melakukan tusukan-tusukan biasa doang dari wing hanya mengandalkan skill individu 1-2 pemain dari wingernya benar-benar dari pola permainan passing-passingnya aja kelihatan timnas Indonesia kita U23 kita unggul jauh gitu dari Qatar benar-benar patut banget sayang banget untuk untuk tuan rumah apalagi ini banyak banget kan kecurangan yang terjadi justru ya di kelompok umur daripada yang di timnas senior gitu tetapi ini benar-benar kekalahan timnas U2 kita U23 kita yang gak bisa kita terima dan masih ada dua pertandingan sisa lagi lawan Australia dan satu lagi lawan apa kita bisa menahan imbang Australia dan memenangkan pertandingan akhir walaupun itu berat juga bisa menahan imbang Australia juga tapi kalau kita pengen lolos perjuangan kita kita harus memberi motivasi pada sobat-sobat timnas U23 kita kekalahan yang kemarin yaudahlah walaupun pahit banget walaupun kita gak bisa terima sebagai pencinta bola Indonesia tapi ya gimana jelas banget gitu wasitnya timpang gue yakin wasitnya juga udah diguyur dengan nominal yang besar mungkin benar-benar apalagi apa ya kita kalahnya dengan 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 far gitu yang seharusnya far bisa memberikan suatu kejadian yang positif suatu kejadian yang nyata gitu penglihatan yang penglihatan yang benar-benar real gitu dalam dunia sepak bola tetapi pemain Qatar dribble 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 jatuh sendiri benturan-benturan apalagi yang sengaja banget nabrak Hernando Ari di hadiahi kartu kuning habis itu dia yang pura-pura lagi jatuh benar-benar ngeselin terus siapa lagi ya kejadian apa lagi kejadian Marcelino berapa kali kakinya diambil tidak ada pemberian kartu kuning sekalipun benar-benar banyak banget kejadian yang kita pertanyakan pokoknya kesel oke kita dukung terus timnas U23 kita sampai ketemu di konten-konten dunia selanjutnya jaga kesehatan selamat menikmati